Halo selamat teman, selamat datang di channel youtube kita channel plasma elektronik, channel yang membahas seputar audio dan solusi kebutuhan audio anda pada kesempatan ini kita akan mereview sebuah stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan arus listrik jadi fungsinya untuk menstabilkan arus listrik seperti yang kita ketahui arus listrik di pekan baru atau di Indonesia itu 220 volt itu normal jadi kalau di bawah 220 volt misalnya 200, 180, 175 volt itu kita bilang voltasenya rendah dan jika di atas itu misalnya 230, 240, 250 itu kita kita bilang itu voltasenya ketinggian jadi kalau voltasenya tinggi ini bisa mengakibatkan bola lampu meletus dan rusak AC semua perangkat listrik rumah bisa rusak dan jika terlalu rendah juga bisa merusak perangkat listrik ya nah jadi disini kita kita persiapkan satu unit stabilizer yang 2000 VA jadi untuk diketahui stabilizer ini ada dari 500, 1000, 3000, 5000, 7000, 10000 bahkan sebesar-besarnya stabilizer disini kita akan mereview sebuah yang 2000 watt ini sangat cocok untuk kebutuhan rumah tangga kita bongkar langsung mereknya Jess SPC 2000 VA 2000 VA itu 2000 watt jadi kalau teman-teman punya listrik rumah yang 900 watt cocoknya pakai ini namun jika teman-teman punya yang listriknya lebih tinggi misalnya 7700 hanya untuk membackup beberapa barang listrik misalnya kulkas atau AC satu unit juga bisa menggunakan ini tapi bukan ditarik dari sumber listrik ya ini kalau listrik rumah kita besar namun kita mau menggunakan yang sekecil ini kita letaknya di posisi di tempat-tempat tertentu misalnya di server, komputer atau bagaimana ya karena dia tidak bisa di satu rumah kecuali listrik anda 900 volt itu bisa langsung letak di panel listrik di depan rumah ya kalau sudah di atas 3000 tidak disarankan yang seperti ini dan kita sarankan yang lebih besar oke kita bongkar ini yang 2000 watt kita lihat barangnya ya ada cok listrik dan gabus dan kartu garansi ya ini kotaknya kosong ya kita bongkar lagi jadi yang 2000 ini ada diikutkan kabel listrik ya teman-teman kabel listrik, colokan listrik nanti kita bongkar dan yang 3000 tidak ada jadi 3000 biasanya sudah langsung kabel listrik yang langsung diputar ke jepit gitu ya jadi yang 2000 ini masih bisa dipakai di areal-areal tertentu misalnya di kamar di ruang tamu itu dari kelasnya 500, 1000, 2000 itu masih bisa dipakai di areal tertentu namun kalau sudah di atas 3000 itu biasanya sudah nyangkut di atas panel rumah oke ketika sudah kita buka dari belakang ya ini seperti yang kita lihat biasanya kalau yang 3000 dia tidak ada ini coba kita buka nih yang kelebihan 2000 itu dia ada ini ya jadi rata-rata yang 2000 watt masih ada listrik inputnya jadi bisa ditaruh di areal tertentu ya namun juga bisa ditaruh di atas panel rumah biasanya di setiap rumah di belakang meteran ada MCB ya di samping-samping pintu nah ini bisa ditaruh di atas pintu rumah juga dan kemudian bisa juga ditaruh di areal tertentu di rumah misalnya rumah kita besar pakainya 7.700 watt listriknya kita hanya mau pakai untuk ruang tamu bisa ini ditaruh di ruang tamu gitu ya namun kalau yang kelas 3000 bisa juga harus bikin kabel dari sini itu aja apanya perbedaannya ya teman-teman bisa melihat seperti yang teman-teman lihat disini ada juga input 240 sampai 250 ya jadi jika tegangan rumah anda masih 140 atau 150 volt dia masih bisa hidup dan jika tegangan 250 volt dia masih bisa hidup dan dia akan menetralisir semua tegangan ke 220 volt ya teman-teman begitu ya namun jika tegangan listriknya sudah di atas 250 volt atau di bawah 140 volt dia nggak hidup dan jika di atas 250 volt maka stabilizernya akan hancur berkeping-keping ya terbakar maksudnya ya teman-teman dia nggak akan berkeping-keping dan dia akan rusak jadi selama ini jarang ya jumpa tegangan PLN yang maik sampai 250 kebanyakan dia turun jadi ini adalah pengaman pertama jadi jika dia di atas 250 volt PLNnya mungkin ini yang rusak duluan tidak semua perangkat listrik dan kelebihannya disini seperti yang kita lihat ada input ada output kemudian jika kita cuma 2000 watt kelebihannya disini ya kita bisa pakai disini input disini output jadi nggak perlu tarik-tarik kabel kecuali teman-teman mau pasang di panel rumah di atas pintu rumah baru kita pakai ini ya jadi kalau kita 2000 volt 2000 watt kita cobanya dari sini saja inputnya outputnya dari sini jadi kita nggak perlu tarik-tarik kabel dari sini ya teman-teman oke ini kita tutup kembali karena fungsi input disini sama dengan input disini dan output disini juga sama dengan output disana ya teman-teman bisa melihat jadi staff hall ini sangat berguna dimanapun anda berada baik di dalam kota maupun di luar kota baik di perkotaan maupun di pedesaan jadi sangat sangat berfungsi untuk menjaga alat-alat listrik atau alat-alat elektronik di rumah teman-teman supaya aman ya supaya normal lampunya bola lampu terang awet kulkas AC tidak gampang rusak ya pakai alat kayak gini namun jika rumah anda banyak kali AC nya jangan pakai yang kecil gini ya harus pakai yang besar oke kita coba langsung pakai kabel listriknya dan kita lihat tampilan mukanya sekalian ini kita colok dulu nanti kita tes kipas angin dari sini ya ini input listrik ya yang 2000 ini lebih simple penggunaan karena dia ada soketnya sudah disiapkan semua ya dan untuk penampilan depannya ya cantik sekali ya input voltage disini menandakan masuknya listrik dan output voltage menandakan keluarnya listrik jadi disini keluar listrik harus di angka 200V 220V kalau masuknya normal ya tergantung dari PLN kadang bisa 150 kadang bisa 200 tak tentu ya tergantung areal teman-teman sendiri dan untuk 2000V 2000VA biasanya covernya sekitar setengahnya jadi dia bisa cover 1000W jadi kalau untuk AC satu unit cocok atau kalau alat-alat rumah tangga TV kulkas itu di dalam satu satu areal ruang-ruang tamu itu masih oke semua ya teman-teman ini saatnya kita akan mencolak hidup untuk mengetes stabilizer itu bagus atau enggak ketika kita kita hidupkan dia ada suara di dalamnya ada suara gitu berarti dia bagus kita coba hidupkan ya coba nyalain teman-teman coba dengar suaranya saya coba hidupkan ya ketika kita matikan juga ada suara coba dengar ya ya ketika kita hidupkan lagi dia ada suara coba dengar ya gitu ya itu menandakan stabilizernya bagus dan disini teman-teman bisa melihat tegangan listrik di tempat kami di atas 220 sedikit sepertinya 230 dan untuk keluarannya tetap normal 220 ya itu fungsi stabilizer ya menetralisirkan arus oke kita coba pakai kipas angin nah itu bisa dibikin soket misalnya soket 6 lubang bisa aja colok langsung menggunakan satu perangkat perangkat ruang tamu atau apa ya ya itu kita coba hidupkan nah ya nginya berpusat dengan sempurna ya oke siap udah oke demikian ulasan singkat kita kali ini mengenai stabilizer yang bermerek jazz spc 2000 va kita juga menyiapkan yang ada di atasnya 3000 5000 10 15 20 20 kva lengkap ya jadi bisa didapatkan di plasma elektronik pekan baru riau indonesia untuk nomor kontak 0852 7485 3999 oke sampai disini ulasan kita bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di like dan di komen terima kasih sampai jumpa di video berikutnya thank you terima kasih Terima kasih.